Selanjutnya saudara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menyelenggarakan kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Di kampanye akbar terakhir di Jawa Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka hadir ditemani para elit partai pengusungnya termasuk Ketua Tim Sukses Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya bakal dihadiri undangan relawan Prabowo Gibran. Sebelum ke Bandung, Jawa Barat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka berkampanye di kotanya Solo. Gibran hadir di peringatan Isromiros yang menemani Gibran adalah Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Laporan lengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Ninda. Bagaimana persiapan kampanye akbar Prabowo Gibran di Bandung? Selamat siang, Glanis dan juga saudara. Saat ini kami melaporkan langsung di area Stadion GBLA Bandung. Saat ini memang rencananya akan digelar kampanye terbuka atau kampanye akbar untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo, Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pada hari ini rencananya nanti rencananya acara akan digelar pada pukul 1 siang nanti dan informasi yang kami dapatkan Prabowo, Subianto akan hadir di Stadion pukul 2 siang nanti. Selain itu untuk penyelenggeraan kampanye akbar ini juga akan dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai yang kemudian mengusung pasangan calon Prabowo dan Gibran ini mulai dari tokoh ketua umum Pan Zulkifri Hasan Erlangga Hartarto kemudian juga ketua umum partai PSI Kaesang dan tokoh lainnya yang kemudian juga selain itu ketua tim kampanye daerah Ridwan Kamil ini turut hadir untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dan kemudian nanti juga rencananya pasangannya Prabowo yakni Gibran Raka Buming Raka juga akan turut hadir nanti dan selain itu juga ini akan dihadiri oleh sejumlah relawan yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sekitar 40 ribu orang begitu akan hadir di Stadion GBLA pada siang hari ini dan memang ini merupakan kampanye terbuka terakhir rencananya yang diselengarkan di Jawa Barat pada masa kampanye ini yang kita tahu ini sudah masuk ke 72 hari Glanis dan juga Saudara rencananya nanti kemudian setelah ini Prabowo Subianto dan Gibran nantinya akan memanfaatkan dua hari terakhir kampanye-nya di Jawa Timur pada esok Jumat kemudian juga Lusa nanti akan digelar di Jakarta untuk menutup masa kampanye-nya Prabowo Subianto dan Gibran dan saat ini masih dilakukan persiapan oleh para timnya maupun petugas acaranya dan untuk suasana di Stadion GBLA juga bisa dilihat di layar kaca Anda Saudara sudah dipenuhi oleh relawan-relawan ataupun pendukung Prabowo Gibran ini setidaknya ada ribuan karena tadi rencana ada 40 ribu orang akan hadir namun mereka masih menunggu kehadiran dari Prabowo Subianto dan Gibran jika kita lihat jalanan menuju jalur ke Stadion GBLA ini juga sudah dipenuhi oleh rombongan-rombongan yang kemudian menelitakan nantinya akan hadir ke Stadion mulai dari jalur Sumarekon kemudian juga jalur Cimencerang ini sudah dipenuhi oleh pengusung ataupun pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Namun nanti kita akan cari informasi lebih lanjut apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo maupun Gibran pada kampanye terbuka yang diselenggarakan di GBLA sementara demikian Ya Ninda masih tersedia dua hari lagi sebelum masa tenang tadi Anda sampaikan akan ada kegiatan kampanye akbar di Jawa Timur dan juga Jakarta apakah ini juga akan dihadiri oleh Prabowo dan juga Gibran maksudnya keduanya akan tampil begitu? Ya betul Lanis dan juga Saudara informasi yang kami dapatkan untuk hari-hari menjelang menutup masa kampanye mulai dari bulan November tahun lalu kemudian pada Februari tahun ini Prabowo dan Gibran ini nampaknya memang semakin mesra ke sana dan kemari ini selalu menghadiri setiap agendanya untuk kemudian bertemu dan menyapa relawan-relawan pendukung yang ada di Bandung dan informasi yang kami dapatkan besok hari ini akan dilanjutkan berkampanye di Jawa Timur oleh Gibran Raka Buming Raka kemudian disusul langsung di Jakarta pada hari Sabtu Lusa Baik, terima kasih Ninda Destiani langsung dari Bandung, Jawa Barat